Mungkin emang anaknya sad boy Dan ternyata singlenya itu sangat relate dengan diri saya sendiri Ternyata pura-pura doang Jadi sebenernya masih sayang sebenernya mungkin Jadi masih sayang? Sama? Nanti gak cemburu tuh banyak banget sewek Kenapa putus kalo gitu? Emang putus? Halo guys, terima kasih udah mengklik video Gerita Buka Praktek Siap-siap nonton video keren ini Jangan lupa di subscribe, di nyalain loncengnya Dan enjoy the video Petrus Karnisius Hanar Mahendra 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 kan? Mahendra betul Gak pake D kan? Pake Mahendra Oh Mahendra Yes Apa nih naki dipanggil Mahen? Mahen Emang suka dipanggil Mahen? Iya suka Kalo sayang gak boleh soalnya Oh kalo sayang gak boleh Karena sayang hanya punya? Hanya punya semuanya Main aman Welcome to Gerita Buka Praktek Thank you banget udah hadir disini Sama-sama Biasanya kalo ke sini nih harus blak-blakan Harus Apalagi ada kreatif aku yang ngefans banget sama Mahen Oh iya? Iya Jadi ini semua Dari kata-katanya udah terlihat bahwa dia ngefans banget nih Oh oke Berarti harusnya tau banget tentang Mahen Tau banget Tau dari zaman kamu cover-cover katanya Cover-cover Sampai akhirnya katanya dulu masih punya pacar Emang sekarang? Enggak Udah udah punya pacar lagi ya Eh lanjut aja Boleh Gimana nih kabarnya? Minggu lalu kan trending tiga tuh di Youtube Dua Kamu kok Oh dua Agak sombong dikit ya Sombong Sombongnya smooth ya Iya kenapa? Trending dua Itu kenapa setiap single bisa trending? Yang pertama ini pura-pura lupa itu Pura-pura lupa? Ini siapa? Ini gua Ini siapa? Ini siapa? Tapi kok lagunya bagus gitu ya Lagunya enak Lagunya tuh ini banget Easy listening Gampang dicerna Gitu Karena apa ya Mungkin karena relate sama temen-temen semua yang denger Relatable banget Mungkin semua orang pernah merasakan sakit hati Wih Pura-pura lupa Pura-pura lupa Jangan datang lagi cinta Bagaimana aku bisa lupa Jangan datang lagi gimana bisa lupa Ya maksudnya dari kata-katanya tuh juga udah Menggambarkan kita sehari-hari Kita sehari-hari Jadi gak yang puitis banget Yang susah dimengerti Tapi yang memang sehari-hari Ya straight to the point gitu sih Tapi itu lu yang buat sendiri lagunya? Bukan Yang buat Pika Iskandar Tapi berdasarkan Pika? Oh itu Pika yang buat? Iya Oh alat Kenal Kenal Dia yang buat beberapa film Temen gua juga dia juga Oke Dunia ini sempit sekali ya Sempit Oh tapi dia yang buat? Dia yang buat Wah keren banget Gitu Dan pas kebetulan Mungkin masuk di lu juga kali ya Iya mungkin 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 karena emang punya pengalaman yang sama Mungkin jadi bisa menerjemahkan lagunya Jadi sedemikian rupa gitu Pura-pura lupa Jadi sama Sama Jadi lu punya pengalaman kalau Mau lupain orang gitu Iya mungkin Sakit hatinya itu sih yang kayak sama gitu Oh sama Pura-pura lupa padahal emang sakit sebenernya Tapi kan harus lupa Tapi ternyata pura-pura doang Jadi sebenernya masih sayang sebenernya mungkin Jadi masih sayang Sama Oke Tapi sekarang lagi sibuk apa? Kan baru ngeluarin single Apa langsung lanjut single ketiga nih? Lagi Sibuk promo gitu sih Tapi ya karena mungkin lagi masa-masa pandemi ini Jadi kayak agak terhambat sedikit sih Ini aja singlenya harusnya rilis di bulan April Yang kemarin tuh? Luka Yang Kurindu itu harusnya di April Tapi karena emang mundur semua jadwalnya Karena pandemi ini Jadi ya sekarang lagi sibuk promo gitu sih Promonya kemana tuh? Kalau misalkan lagi pandemi ini Masih ke sosial media gitu sih Bener-bener gencar di sosial media Karena kita gak bisa Belum Jadi ngeluarin lagu Belum bisa nghasilin off-air gitu loh Iya Jadi ya promonya seadanya dulu sih Radio juga udah ya? Ya udah diputar gitu sih di radio Oke Udah kerjasama gitu Oke Alright Single pertamanya yang pura-pura lupa ini sukses banget Amin Emang sukses sih 47 juta tadi ya? 47 juta yang denger Yang denger Gila sih mantep sih memang Eh tapi sampe waktu itu heboh sampe di nyanyi bareng sama Tiara Iya nyanyi bareng sama Tiara Dia juga suka banget sama lu ya Iya Waktu gua tanya Suka banget sama My Hand Iya suka banget Dia tuh punya penyakit Kenapa tuh? Kalau dia tiba-tiba disurpresin sama orang yang dia suka Dia gak bisa nyanyi Serius? Dia bukan dia Oke Iya diem Oh itu Itu penyakitnya Oke Amar Raisa juga gitu Oh Jadi Kelamaan speechless jadi dia gak bisa nyanyi Iya bener 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 Tapi Kalau lu pribadi Iya Lebih suka genre yang seperti apa sih? Lebih suka yang pop tapi kayak sedih gitu loh Galau Galau mungkin ya bahasa jaman sekarang galau gitu Karena apa ya Karena lebih bisa ngejiwain gitu lagunya sih Karena mungkin emang anaknya Galauan Sad boy Oh sad boy Ya gitu sih Kayak bisa lebih menjiwai aja sih Karena kalau misalnya kayak yang ceria gitu Terlalu banyak cerita yang sedih soalnya Oh jadi biar sama sama hidup aja ya? Iya Biar lebih Relax sama hidup Biar waktu bawain ini gue banget Iya Biar lebih ngena gitu sih Jadi lebih berasa ke penonton-penonton Iya penontonnya jadi kayak lebih kena gitu sih Karena mungkin apa ya waktu Jaman yang ngecover itu Emang covernya juga lagu-lagu yang sedih Kenapa pilihnya yang sedih-sedih waktu cover? Karena lebih banyak bisa feel into the song-nya gitu loh Karena mungkin kayak beberapa case lagu itu kayak pernah dialamin sendiri Gitu karena apa ya Momen sedih itu kadang ngebuat kita inget sesuatu yang gak terlupakan gitu Bukan berarti sedih harus sedih banget terus gitu loh Tapi kita jadi kayak Oh ternyata gue pernah sedih yang kayak gini Dan gue pelajarin sedihnya itu buat jadi motivasi buat bikin covernya itu sih Direalisasikan buat ngecovernya itu sih Dan ternyata pas keluarin single Ternyata singlenya juga yang sedih gitu banget sih Dan ternyata singlenya itu sangat relate dengan diri saya sendiri Kalau yang ceria-ceria pernah nyanyi juga? Kenapa? Kalau yang ceria-ceria pernah nyanyi juga? Pernah Tapi kurang dapet feelnya itu loh Tapi pernah Betul emang lu ini kali? Galoboy? Galoboy Galoboy Mungkin lebih tepatnya gitu kali ya Galoboy ya? Galoboy banget sih Galoboy Tapi kalau Luka yang kurindu ini siapa yang menciptain? Sama Pika juga Pika ya ampun Pernah kesini dia tapi Oh iya Serius Pernah kesini lagi meeting juga Tapi percaya gak sih? Enggak Oh belum Belum Gue belum pernah ketemu sama Pika secara langsung What? Serius Jadi lu cuma via online doang? Telepon juga belum pernah chat doang gitu Chat doang tapi bisa menghasilkan dua kali trending Iya Jadi maksudnya Gimana ya mungkin karena emang kita punya pengalaman cerita yang sama Dan kayak Apa ya mungkin emang punya telepati yang kayak gitu Jadi mungkin bisa gitu sih Mungkin karena pas aja kan Nah tapi gimana tuh cara lu ketemu sama Maksudnya temuin Pika gitu? Ya waktu itu kan udah masuk label tuh Jadi di label Indosmar itu Labelku itu Jadi dia punya materi lagunya Pika itu Nah didengerin Habis itu Nah kayaknya lagunya pas deh dan cocok gitu deh Dan itu udah di akhir tahun Akhir tahun kemarin Dan which is itu Akhir tahun itu gak bisa promo harusnya Karena kan kepentok di Desember Desember kan biasanya kan libur kan Jadi sebenernya tuh termasuk cepet banget Karena emang prosesnya cuma satu bulan doang Sampai akhirnya jadi singlenya itu Pura-pura lupa Makanya mungkin kita emang juga belum kesempatan ketemu Dan yang single kedua Kena pandemi Kita belum pernah ketemu juga Tapi pengen ketemu? Pengen Pengen gak berlangsung gitu loh Tapi masa gak pernah kayak zoom call gitu? Belum pernah Gila kok bisa pas banget ya? Belum pernah Nah jadi Gue itu kayak Gimana cara bisa terjemahin lagu yang udah KPK buat Berdasarkan pengalaman sendiri gitu loh Jadi gue mentranset Oh gue pernah ngalamin ini nih Jadi gue rekan-rekan sendiri dari lirik per lirik Untuk jelasin gitu sih Tapi kalo kayak Pika kan ada musiknya tuh Itu lu gak revisi juga? Ada Oh udah revisi juga Tapi bener-bener by chat aja Berarti lu gak pernah denger suara juga? Pernah Oh pernah Makanya kan dia kirimin demo dulu Oh iya 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 dia kirimin demo itu terus gue dengerin dan udah Tapi belum pernah telepon Belum pernah ketemu langsung Gila Gak tau juga Hebat Itu sudah namanya sih rejeki sih Rejekinya pas Sama KPK Iya makanya Emang ketemu di saat momen yang pas mungkin Tapi waktu dulu lu emang suka nyanyi Dari dulu Keturunan ya? Gue itu baru nyanyi itu waktu kuliah Dan kemarin baru lulus Gara-gara putus sama cewek? Kok ke situ arahnya? Kok tau? Enggak-enggak Jadi emang Apa ya? Dari SD SMP SMA itu kayak yang main bola banget gitu loh Pernah ikut kayak Klub bola juga di Jakarta Terus tapi sangat jauh dari musik Orang tua juga gak ada yang Makanya keluarga inti dan keluarga besar juga gak ada yang Musik-musik banget gitu loh Jadi kayak Ya karena emang suka denger lagu Terus kayak mikir sih Gue ini pengen Ngedengerin orang terus nyanyi Atau gue yang pengen didengerin Mulai dari situ kayak Kayaknya terus gue bisa nyanyi Lumayan bisa deh Terus yaudah iseng-iseng cover-cover Sampai akhirnya Punya single kayak sekarang gitu sih Baru pas kuliah kemarin Jadi 2017 Baru cover-cover Oh gitu Tapi keluarga itu gak ada yang Maksudnya gak ada yang musik banget gitu? Gak ada Tapi kok suara lo bisa bagus banget? Oto Motif Otoridak Otoridak aja Kayak karena emang sering dengerin musik gitu Sering dengerin lagu Sering dengerin referensi beberapa lagu Mungkin karena dari situ sih Terus belajar sendiri Belajar sendiri Belajar sendiri aja gitu Dan emang gak less vocal juga gitu Ini bakat Bakat yang remot dipoles Akhirnya jadi bagus Jadi bagus Jadi lu cover-cover Iya Terus kemudian lu diambil sama Indosemar Iya betul Terus kemudian dikasih lagu Kasih lagu Booming Puji Tuhan Booming Trending Amin Amin Ada Amin di situ Tapi lu Sebelum di Indosemar nih berarti lu seorang coveriannya ya? Coverian Coverian Sebutannya coverian Gak tau gue aja yang nanyain Ya kayak nge-cover-cover gitu aja Dari jaman Instagram 15 detik ya Waktu itu sempet nge-cover Itu mungkin kayak tahun 2016 Tapi gak terlalu pede Oke Jadi karena mungkin circle-nya masih temen-temen doang Jadi kayak jadi bahan ceng-an gitu loh Kayak ah udahlah ngapain sih nyanyi-nyanyi Karena emang ya anak yang suka main futsal main bola doang Terus kayak nyanyi kan hal yang sangat Gak sinkron banget kan Terus ya udah mulai dari masuk kuliah yang lebih Kayaknya gue bisa deh Nah pas dimasuk kuliah itu Gue masuk di organisasi gitu Kayak UKM gitu X school gitu Isleko di sekolah Masuk UKM yang nyanyi gitu Nah pas disitu ada kayak audisinya gitu Kayak ajang pencarian banget gitu Nah waktu UKM Gue masuk ke UKM Yang pertama yang udah pasti futsal Karena emang gue suka banget Yang kedua Nah itu yang karena gue sering denger lagu musik Kayaknya gue bisa nyanyi deh sedikit-sedikit Gue ikut itu Tapi ternyata ada audisinya Dan disitu kayak audisinya yaudah ting tulus Masuk syukur Enggak yaudah Ternyata pas audisi nyanyi Ya emang gugup kan Gak pernah nyanyi di depan kayak juri-juri gitu kan Kayak ada banyak yang nilai gitu Ternyata beberapa hari kemudian Dikabarin kayak Masuk gitu Terus kayak Serius nih masuk Terus yaudah dari situ Ketemu sama temen-temen semua yang Suka nyanyi Ketemu sama senior yang bisa ngajarin Sampai kayak sekarang gitu sih Sampai makin suka banget sama musik Oke Tapi sebelumnya Berarti Cita-cita lo jadi apa? Main bola Asli Serius Emang lo suka banget tuh bola tuh? Suka banget Kuliahnya berjurusan apa? Komunikasi tapi Jauh kan Jauh semua ya? Jauh semua Tapi emang kayak pengen banget Menjadi main bola gitu gak tau dari dulu Kuliah di UBM gue UBM Rumah lo dimana? Bekasi Kok di UBM jauh apa? Pepe Pulang pergi Gila jauh banget Nah disitu ada yang perform nyanyi gitu Jadi kayak bioskop gitu Terus gue kayak Kok kayaknya pengen ada disitu Kayak pengen ditonton sama orang banyak gitu sih Nah habis masuk di organisasi itu Ada kesempatan dimana Gue yang nyanyi gitu Di depan anak sekolah gitu Kayak serius ini omongan waktu gue waktu sekolah gitu loh Kayak kejadian gitu Dimulai dari omongan biasa gitu sih Akhirnya lo cover-cover banyak yang suka Iya Fansnya bisa banyak banget gitu Gimana sih? Nge-cheat sih kayaknya sih Gue sampe kayak Wow ini yang komen aja banyak banget nih Iya Karena apa ya mungkin Karena frekuensi covernya agak lumayan banyak juga waktu itu Jadi mungkin muncul di eksplor terus kan Ini orang siapa sih Terus kayak ya udah akhirnya Mulai satu dua orang tau Terus akhirnya sering-sering cover Iya kayak gitu sih Sebelum dari bikin single itu Waktu bikin single Naiknya jauh apa emang udah segitu? Waktu sebelum bikin single itu Followersnya berapa ya? Naiknya jauh gak? Apa? Lo ngerasa semakin terkenal gak? Makin setelah keluarin single sih Karena itu mungkin kayak Ajang pembuktian buat Sebenernya lo tuh cuma bisa nyanyiin lagu orang doang Cover doang Atau lo bisa nyanyiin lagu lo sendiri gitu sih Itu bener-bener langsung kayak Teng oh ternyata bisa Sebenernya waktu itu kayak gambling banget Karena Apa ya Yang dipikiran tuh kayak Oh gue Apa Bener-bener kayak Kata netizen yang bilang Lo kayaknya cuma bisa Nyanyiin lagu orang Oh ada yang bilang gitu? Banyak Oh banyak Sampai sekarang malah Sampai sekarang? Dia gak tau lo punya lagu itu dua? Tau Tapi mungkin karena emang niatnya Buat Buat jelekin Menggoncangkan gitu Bikin drop ya Tapi ya tetep aja Maksudnya tetep Punya single akhirnya Dan Astaga Itu yang ngatain tuh bisa nyanyi gak gak sih? Gak tau sih Astaga Pas gue buka sih ternyata dia cover Oh cover juga? Iya Nyanyi juga Tapi Masalah bagus atau gak kan Masalah perspektif orang masing-masing Tapi ya udah itu bagian dari proses Sampai kayak sekarang gitu sih Jadi emang dari dulu waktu nge cover juga Banyak banget yang gak suka Banyak banget Tapi lebih banyak lagi yang suka Puji Tuhan Jadi lu tetep jalan Jadi kayak tetep jalan aja gitu loh Kayak ya udah lah Tetep kuping aja lah Walaupun tetep Nerima masukan dari orang-orang juga Gak yang bener-bener kayak bodo amat gitu Tapi Kayaknya Harusnya Harus punya mindset yang kayak Tahan banting aja lah Kalau emang mau terjun di dunia yang kayak gini Bener-bener Jadi kalo emang mau terjun disini Ya memang udah harus tahan banting Iya Tetep kuping Tapi tetep mendengarkan orang-orang Buat sebagai masukan Bener Untuk lebih baik lagi Bener banget Buat jadi koreksi diri juga Koreksi diri juga Biar kita gak terlalu yang jumawa gitu loh Betul Betul jadi ya Sampai kayak sekarang Sampai kayak sekarang Lu nyangka gak sih bakal kayak sekarang? Sebenernya Dibilang nyangka mungkin Gak tau Karena gue orangnya terlalu positif Mungkin vibesnya kayak Nyangka Tapi gak nyangka Secepet ini gitu loh Diterima apalagi waktu kemarin Kayak ngeluarin single Yang pertama pura-pura lupa Sampai kemarin juga ngeluarin yang luka yang gue rindu Jadi waktu pura-pura lupa itu Tanggal 29 November Itu Gue gak tau Karena Ternyata pas rilis Itu ada beberapa musisi yang juga rilis di tanggal yang sama Yang udah terkenal gitu Kayak Isyana Oh jadi Baran Iya dan gue gak tau Pokoknya Pemikiran gue kayak Oh yaudah yang penting udah keluarin single Rilis yaudah Kan waktu itu gue rilis itu di jam 5 sore Yang siang itu udah ada kayak beberapa penyanyi gitu Ada Jody juga Ada Ran Isyana Terus kayak Ya ampun terus gue gimana nih Orang cover tiba-tiba punya lagu Tapi yaudah Namanya Waktu itu nothing tulis aja yang penting udah ngeluarin Waktu di Desember itu Ya kayaknya pura-pura lupa gak saya naik banget gitu sih Tapi yaudah udah Syukur puji Tuhan banget sih Udah bisa sampai kayak gitu Dan Waktu rilis video clip di Januari Makin naik banget sih Baru trending Iya Berarti yang sebelumnya gak trending Yang sebelumnya trending juga Trending juga kan Iya Makanya itu kayak Kayak pas gue liat video clipnya ini Kayaknya udah pernah gue denger lagunya Emang udah ada Udah ada liriknya Udah ada lirik ya Trending ya Trending ya Trending ya Trending ya Trending ya Trending ya Pura-pura lupa ini katanya Banyak di cover juga Banyak Korea, Jepang, Inggris Iya Nah itu perasaan lu gimana Kan jarang-jarang tuh Ada lagu Indonesia Yang di cover sama Orang-orang luar Itu Sangat kayak gak expect banget sih Di cover sama temen-temen Musisi Indonesia itu udah kayak Suatu achievement banget yang luar biasa banget gitu Udah makasih banget Dan kemarin kayak Pura-pura lupa di cover sama Emma Hester Dijadikan lagu Bahasa Inggris itu jadi Bagus banget juga Dan Trending juga Itu kayak Suatu pencapaian yang bakal diinget terus sih Gak nyangka banget sih Ada yang buat sampe Korea juga Itu Kalo jadiin soundtrack Film Korea gitu atau Itu Kayak drama gitu Kayaknya bagus banget Bagus banget World of marriage ya Oke Kemarin aku mau tau deh kalo Apa tuh Kamu kan pasti dari nol banget nih Iya Jadi waktu cover tuh Pertama kali kan Maksin nol banget Pasti ada satu momen dimana Tiba-tiba Kamu tuh langsung dikenal banyak orang Iya Itu pas kamu cover lagu apa? Cover lagu Karena Susayang Itu cover lagu itu Oh Karena itu langsung naik banyak banget Oke Dari momen itu kayak makin naik lagi sih Oke Kayak waktu upload itu Terakhir aku liat scroll lagi Kayak 4 juta viewers di Instagram gitu Oke Berarti itu yang bener-bener Itu yang bener-bener kayak momennya banget sih Waktu itu Itu setelah berapa tahun kamu cover? Satu tahun kurang lebih Tuh Jadi Terlalu konsistensi Iya konsistensi sih Iya betul Dan Ketika kita udah dapet satu Semuanya bakal lihat ke belakangnya Iya Oke Nah Kenapa kamu gak ikut Indonesia Adal? Karena Apa ya Mungkin karena emang basicnya dulu Gak Gak terlalu yang serius banget di bidang ini gitu Karena emang Sangat Jauh dari Ekspektasi banget kayak Buat jadi penyanyi Yang Bener-bener penyanyi tuh Sangat di luar dari pemikiran banget Karena emang Sukanya Bola Yang jauh banget Jadi Mungkin Bisa hanya cover Yaudah disitu yang bener-bener diglutin banget sih Bidangnya sih Tapi pernah kayak Disarin sama temen Kenapa gak nyoba Indonesian Idol Atau Racing Sundance Sebagai macam lain gitu Kayaknya Belom deh Buat yang kayak gitu Tapi ya Ya sekarang mungkin Bisa tetep Berterjun di dunia musik dengan cara yang beda sih Iya Tapi Waktu itu Waktu masih cover-cover Katanya punya pacar Iya Punya Punya pacar Kok gak kaget ya pertanyaannya Nah Fans-fansnya juga banyak banget cewek-cewek nih Waktu itu pacar marah gak? Enggak sih Enggak Enggak Malah ngedukung Malah ngedukung Berarti gak cemburu tuh Banyak cewek Enggak Enggak Kenapa putus kalo gitu? Emang putus? Boleh dilanjut aja pertanyaannya Enggak Enggak Luka ini tuh yang akhirnya Kenan Oh masih teman Deket Deket masih semuanya Aman sama Clara Aman Oh mantap Tapi yang baru juga aman Yang baru yang mana? Yang baru yang mana? Jangan buat gosip Yang mana dulu nih? Eh kalo fans-fans cewek kan biasanya suka bar-bar tuh Kalo kamu deket sama cewek A, B, C A, B, C Apalagi mungkin ada yang sip-sip Iya Siping-siping Akun-akunnya kayak gitu Mengirim, Mandung Terganggu gak? Enggak juga sih maksudnya Itu kan balik lagi dari diri kita sendiri sih Maksudnya nyikapin sama kayak gimana Mungkin dia tujuannya buat ngedukung juga Kalo misalkan haters kan beda nih konteksnya Kalo shipper kan emang ngedukung aja sih Mungkin dengan caranya dia masing-masing aja sih Enggak terganggu sih Kalo misalnya enggak terlalu yang bar-bar banget Enggak sih Tapi ada yang bar-bar gak? Enggak ada sih sih Sampai jelaki-legin cewek lain Gak ada sih Apa gak tau ya? Gilekin Clara gitu dulu Gak ada sih Gak ada Hebat banget Atau gak tau ya Gak ada sih gak ada Tapi kamu kayaknya orang positif banget ya Kenapa? Positif banget ya orangnya Iya harus dong Positif tapi sad boy Positif tapi sad boy Positif tapi perasa banget Tapi ngaslin karya jadinya bisa ditonggung di lagu Iya biasanya kalau ngaslin karya dari kegalauan-kegalauan Gintangnya apa sih? Sagittarius Oh Sagittarius Kenapa emang? Iya sama Eh Sagittarius sama katanya Kalau sama-sama Sagittarius harusnya gak bisa jodoh Gak bisa Gak tau di Sagittarius harusnya sama apa sih biasanya Kabar-kabarnya kamu lagi sering main sama Malaysia Jody ya? Lagi ada project atau gimana nih? Gue yang dijelasin mau Silahkan Mungkin seneng kan karena punya temen baru keluarga baru Iya Iya kan? Keluarga baru Jadi karena apa ya? Karena kita sering bikin konten aja sih Dan punya satu sama bandnya juga Iya Iya jadi punya keluarga baru gitu loh Karena Jody tuh kan rame banget berlapan belas Iya Tampahin sembilan belas Iya sembilan belas Nah aku mau tanya nih kamu kan apa kedepannya akan terjun di dunia musik dan menjadi penyanyi yang lebih Lebih-lebih dan lebih lagi Dan kalaupun emangnya jadi penyanyi mau brandingnya seperti apa? Pengennya sih jadi penyanyi yang bisa menerjemahkan lagu sedih itu punya makna yang dalam banget sih Punya artinya Karena pengen ngebuat lagu yang sedih itu relatable sama orang-orang yang nonton sih yang denger sih Pengen yang kayak gitu sih Tapi gak menutup kemungkinan buat nanti release single yang seneng juga Kalau kamu dari penyanyi-penyanyi cowok lainnya menurut kamu apa? Yang bikin beda? Iya Apa ya? Kayaknya mungkin fisik pro kan yang gak cocok buat nyanyi lagu sedih sih Kayaknya gak terlalu sedih-sedih banget harusnya sih Tapi ternyata sedih Ternyata menghayati Jadi perbedaan antara fisik dengan hasil karya Iya kayak Kok kayaknya dia kok sedih banget orang yang terlalu melankolis banget gitu sih Tapi kamu terlalu melankolis kayaknya? Kayaknya sih Sepenglihatannya kayak gimana? Setelah ngobrol sih kayaknya iya Oke Apalagi kemana aku liat kamu di close friend Oh close friend ya? Close friendnya siapa? Harapan apa yang pengen kamu ucapkan di tahun ini? Di tahun ini nanti doain aja di akhir tahun bisa ngerilis single selanjutnya lagi sih Pengennya sih secepatnya pengen punya mini album gitu sih Semoga 2021 ini Dan udah corona udah selesai Bisa pokoknya udah punya mini album dan bisa nyanyiin gitu di public di off air gitu sih Pengen banget sih Makanya gak cepat pos yang Oh nanti lagi bikin lagunya Tapi kita juga udah mikirin lagu selanjutnya lagi sih Berarti kamu belum pernah off air ya? Udah Sempet off air Yang ke fancy-fancy gitu? Iya Udah kan? Udah Sayang banget ya kalo misalkan Udah publish eh corona abis itu belum pernah Nah sebelum punya single itu juga udah sempet off air Iya tapi pas punya single Sempet juga Nah waktu apa ya? Suatu kebanggaan yang waktu itu kurasain Jadi waktu bawain off air lagu sendiri Baru nyanyi sedikit Yang nonton tuh kayak Tau lagunya dan nyanyi itu kayak Enak banget gitu loh Kayak Ya ampun lu pada tau lagunya gitu loh Iya sih itu biasanya kebahagiaan penyanyi pertama kali disitu Terus kayak Gue gak bisa nyanyi gitu jadinya Mungkin tuh kayak cuma diem doang Spaceless kayak Mereka yang lanjutin nyanyinya gitu loh Dan gue melihat nangis waktu di panggung gitu Karena terharu gitu Ternyata banyak yang suka sama lagunya Yang tau lagunya itu Dan semoga Luka Yang Kurindu bisa cepet Buat dapet off airnya nanti Biar cepet pengen nyanyiin sama orang-orang sih Amin Lu gak buat konser-konser virtual? Kemarin sempet bikin Kerja sama-sama berapa brand gitu Brand kan? Udah nyanyi Luka Yang Kurindu? Belum? Belum Nah ntar puluh sini Amin Luka Yang Kurindu Luka kok dirinduin? Makanya Lu pernah ngerasain Luka Yang Kurindu gitu Pernah ngerasain Luka? Tapi dirinduin itu Momennya kan yang dirasain Bagaimana ketika Luka Sakit ada yang meluk Ya yang kayak gitu-gitu Itu kan maksudnya Setiap jakirnya dibayakan lagi gitu kan Ya yang kayak gitu-gitu sih Pernah ngerasain tapi? Pernah Sekarang lagi gak ngerasain? Enggak Serius Serius Keliatannya kayak boong gitu matanya Maksudnya sih? Kenapa lu yang mau mencari gue? Bocoran single ketiga ada gak? Di bulan harusnya Kalau misalnya sesuai jatuh itu di bulan September Lagunya Lagunya sedih atau seneng itu Dinantikan aja sih Pastilah Gue juga selalu menantikan Tapi mungkin Bocoran yang paling deket ini Itu nanti Mungkin kalau misalnya lancar Satu bulan lagi itu Rilis official video Luka Yang Kurindu sih Sebulan lagi? Iya sebulan lagi dari sekarang Siapa pemainnya? Ada lah pokoknya Kok senjumnya gitu sih? Yang gak apa-apa Ya pokoknya ada lah pokoknya Pokoknya itu mungkin bakalan jadi kejutan gitu sih Launching pacar baru sekalian Kenapa pacar baru? Bahasnya pacar terus loh Soalnya bapak ini digandungi banyak cewek-cewek Oke Yang nonton nih cewek-cewek semua Pasti pengen tau bapak ini punya pacar atau enggak Iya Ini pertanyaan sekarang Terka-terka sendiri aja Gak mau kasih tau Oke Soalnya kalau misalnya deket sama si A, B, C Atau siapa itu nanti Pasti lagi deket sama ini ya Lagi deket sama ini ya Jadi terserah mereka yang buat Narasinya mereka sendiri Buat ceritanya mereka sendiri aja sih Oke Terakhir deh Terakhir Pertanyaan gue Kan ini pasti banyak banget nih Yang mau jadi penyanyi Atau mungkin Kita ceritanya menjadi seorang musisi Nah dari lo sendiri Yang sebenernya dulu Tidak pernah kepikiran seperti itu Sampai akhirnya Sekarang jadi seperti ini tuh Lo udah Pesen-pesen gak sih? Kayak misalkan Jangan pernah menyerah Atau apa segala macem Mungkin lebih kepada Ini gak Gak melulu soal nyanyi ya Tapi mungkin seluruh profesi ini Yang penting itu konsistensi sih Apapun yang terjadi Lakuin dulu Mungkin kalau misalkan Terjadinya Gak sesuai harapan Itu bukan berarti gak bisa Tapi belum bisa Jadi jangan Jangan menyerah diri sendiri Ah kayaknya gue gak bakal bisa deh Kalau misalnya gak bisa Ini bakal ketanam di kepala Terus kayak Gue gak bisa Gue gak bisa Tapi belum bisa Atau belum dikasih kesempatan Dan kita kan gak bakal tau Kesempatan datangnya kapan Dan gue juga Nyanyi dari tahun 2017 Dan baru 2020 kan Akhirnya dikenal Dan punya single gitu Jadi Kita gak bakal tau Momen kita tuh Jatuhnya di kapan Bisa cepat Bisa lama juga Atau bisa Kapan itu Itu rahasia Tuhan aja sih Yang penting berusaha dulu Dan konsisten Konsistensi itu yang perlu banget sih Karena mungkin Kalau misalkan Sebenernya gini Jangan ngebuat perbandingan Diri lu Sama orang lain Karena itu gak bakal ada habis ya Jadilah versi terbaik Diri lu sendiri aja Itu udah cukup sih Versi terbaik dari lu sendiri aja Jangan ngebuat Compare Buat Oh Yang bagus itu sih A Jadi kalau misalnya mau bagus itu Harus kayak A Gak kayak gitu Karena perspektif orang bakal beda-beda Sebagai seorang penyanyi Pasti ada Partner duet yang diimpi-impikan Siapa yang Mau lu ajaknya juga bareng Yang gak mungkin Kalau bisa jadi mungkin Boleh ya disebutin Atau harus Indonesia atau enggak Dua-duanya boleh dah Di luar negeri pengen banget Sama It's Siren sih Mantap Kemarin gue nonton Dia tuh kayak keren banget gitu loh Kan gak menutup kemungkinan Kita gak ada yang tahu Kan bisa jadi dia kesini lagi Lu jadi Pembukaannya Malah Malah jadi duet sama dia Itu gak menutup kemungkinan Iya Kalau yang di Indonesia Aduh Lupa ada Akrilik Kalau yang di Indonesia Di Indonesia Harusnya sih Cewek sih Iya Tapi Takut lagi Gak tau ya siapa ya Cewek Jadi biar temen-temen aja Cocoknya sama siapa harusnya Dia sih proses gue loh Kayak Let it flow aja Kayak Kayak Jamin aja kayak Iya Gak tau Jadi karena Mungkin karena sekarang Fokusnya masih Single sendiri dulu Sendiri lagunya Jadi belum kepikiran buat nanti Duetnya sama siapa sih Tapi gak tau 2021 Nanti mungkin Kalau misalnya udah punya mini album Dan pengen duet Gak tau Lu gak ada ngefans sama siapa gitu Sebelum jadi penyanyi kayak gini Chris Patti Chris Patti Semisimo Rangkir Semisimo Rangkir Kenapa? Karena lagunya sedih Lagunya gak lagu lagi Iya kan? Sama Iya bener Sama-sama Bener banget Kayak keren banget Kayak jaman-jaman waktu gue SD SMP Lagunya kayak Lagu Rindu Lagu Rindu Telakang oleh waktu Aduh Nyanyi dikit 15 stik Segala yang kau ucap bohong Kau lakukan omong kosong Tak perlu lagi percaya Kau hanya pura-pura Jangan lupa dengerin Luka yang ku rindu Dimana? Di All Digital Streaming Platform Di Youtube juga ada Jadi tinggal tulis Luka yang ku rindu Udah keluar semua Tepuk tangan lu buat Marek Lu biar berasa di dasyat nih Kan belum ke dasyat kan Padahal tadi belum gue lanjutin Lirik Pamungkas ya lu Ulang lagi Kita di ujung perpisahan Namun selalu ku rindukan Kau luka yang ku rindu Luka yang ku rindu Luka aku dirinduin Iya makanya Tapi Dan ternyata banyak yang rindu sama lagu itu Banyak Kayak banyak yang nulis di komen Kayak Ingat gak masa-masa ini Si A, si B Kayak gitu Jadi kayak cerita semua ya? Iya Lu beneran buka mahen buka praktek Cerpen gitu Oke Thank you mahen datang kesini Sukses terus Sukses terus juga buat cerita Thank you juga Sukses buat semuanya Semoga pandemi cepat selesai lah Amin semoga apa yang mahen kerjain Berhasil Amin Mantap Mantap Thank you Buat teman-teman yang punya cerita banyak yang sharingkan Silahkan kirimkan Detail ceritanya Besar nama Nomor telepon Dan Demis dari dimana Ke email di bawah ini Dan sampai ketemu di video berikutnya Dadah Hai Jadi tadinya tuh kan mahen udah mau datang guys Terus ada kredit aku yang baru suka banget sama mahen Terus surprise banget tuh deh Gimana videonya seru kan Makanya jangan lupa nonton video lainnya disini Terus ada kredit